Ya, di dalam soal-soal yang berkaitan dengan bentuk akar, yang berkaitan juga dengan merasionalkan sebuah pecahan bentuk akar, tujuannya adalah bagaimana caranya supaya penyebut pada pecahan bentuk akar itu hilang. Dan ini sering digunakan atau sering timbul atau sering ditemui pada anak-anak yang ada di SMP ataupun di MTS. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Caranya adalah bagaimana supaya bentuk akar yang ada di penyebut ini, di sini adalah akar 3 dari 2, itu menjadi tidak berbentuk bilangan akar lagi. Seperti itu. Nah, sehingga kita harus mencari sebuah bilangan pengali daripada akar 3 dari 2 ini, sedemikian rupa, sehingga ini akan menjadi bilangan bulat. Nah, untuk ini kita ingat kepada kaidah yang seperti ini, contohnya misalnya. Jadi, kalau akar 5 katakanlah, akar 5 dari 3 pangkat 2, ini supaya hilang, artinya supaya menjadi bilangan bulat, maka ini harus dikalikan dengan akar 5 lagi. Jadi, akar 5 ini adalah pangkat akar yang sama, kemudian 3 pangkatnya, yang di sini 3 pangkat 2, di sini harus 3 pangkat 3. Alasannya apa? Kalau dikalikan, ini nanti 3-nya akan menjadi pangkat 5. Jadi, ini akan sama dengan akar 5 dari 3 pangkat 5, yang ini pangkatnya hilang dan akan didapat bilangan, oh, 3 maksudnya. 3 pangkat 5. Ini 3. Nah, seperti begitu. Nah, ini juga begitu. Ini kita harus kerjakan dengan cara seperti itu, supaya bentuk penyebutnya itu tidak menjadi bentuk akar lagi. Sehingga kita akan mengalikan. Jadi, kita mulai mengerjakan. Jadi, ini akan menjadi 2 per akar 3 dari 2. Ini harus ada pengalinya. Pengalinya itu seperti tadi, contoh itu adalah bahwa diusahakan supaya 2 ini menjadi pangkatnya 3. Menjadi pangkatnya 3 supaya menjadi bilangan bulat. Dan oleh karena itu, bilangan pengalinya adalah akar 3 dari 2 pangkat 2. Kemudian, ini juga yang penyebutnya itu dikalikan dengan bilangan yang sama. 3, 2 pangkat 2. Nah, ini bilangan pengalinya ini sendiri adalah 1. Sehingga kalau pembilangnya dikalikan dengan bilangan akar 3 dari 2 pangkat 2. Kemudian, ini juga penyebutnya dikalikan dengan bilangan akar 3 dari 2 pangkat 2. Itu nilainya tidak berubah. Nilainya tidak berubah. Maka, ini kita akan lanjutkan bagaimana? Akan lanjutkan begini. Pembilang kali pembilang yaitu 2 kali akar 3 dari 2 kuadrat per... Nah, sekarang ini penyebutnya akar 3 dari 2 kali akar 3 dari 2 itu sama dengan akar 3 dari 2 pangkatnya 3. Nah, ini 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 itu adalah 2 pangkat 3. Begitu. Nah, kemudian dari sini kita akan melanjutkan sebagai berikut. Kita akan melanjutkan bahwa ini 2 kali akar 3 dari 2 pangkat 2. Kita akan tulis begini, 2 kali akar 3. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, gitu ya. Iya, 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 iya. 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian, per... Ini, akar 3 dari 2 pangkat 3. Di sini, pangkat akarnya 3. Di sini bilangannya juga pangkatnya 3. Maka ini bisa dihilangkan tanda akarnya. Jadi, ini disilang. Ini juga sudah tidak ada lagi. Dan ini sama dengan 2 saja. Kenapa 2 saja? Oleh karena ini kan begini. Jadi, sesudah dikalikan dengan akar 3 dari 2 kuadrat. Itu akan menjadi akar 3 dari 2 pangkat 3. Karena 2 kali 2 kuadrat adalah 2 pangkat 3. Kemudian, oleh karena pangkat akar di sini 3. Kemudian, pangkat bilangan yang di akar juga 3. Maka ini kan sama dengan 2. Bilangan ini sendiri. Jadi, ini adalah menjadi ini. Ya. Jadi, kita seperti begitu ya. Ini, ini proses ini bisa kita ambil contoh sebagai begini. Seperti begini. Misalnya ya, ini kita garis dulu saja. Misalnya begini. Akar 5 dari 2 pangkat 5. Seperti itu. Ini juga sama. Ini juga sama. Yaitu 2. Karena pangkat bilangannya itu 5. Pangkat akarnya juga 5. Jadi, ini bisa dihilangkan. Sehingga menjadi akar 2. Contoh lain misalnya. Contoh lain misalnya. Contoh lain adalah akar 2. Atau akar 2 saja ya. Dari 2 pangkat 2. Nah, akar 2 dari pangkat 2 itu kan sama dengan, ulangi, akar 2 dari 2 pangkat 2 itu kan sama dengan akar 4. Akar kuadrat dari 4 itu ya sama dengan 2. 2 dari mana? Ini tadi. Ini dengan ini dihilangkan. Sehingga ini menjadi gitu. Nah, prosesnya seperti begitu. Sekarang, kita tinggal menyelesaikan ini. Menyelesaikan 2 akar 3 dari 4. Kemudian per 2. Per 2. Ini 2 dari mana? Kita ulang sekali lagi bahwa 2 ini dari sini ya. Akar 3 dari 2 pangkat 3. Ini 3-nya disilang. Tapi akarnya menjadi hilang. Sehingga menjadi bilangan 2. Sekarang, kita tinggal menyelesaikan itu. Yang akan menjadi, menjadi. Nah, ini sekarang. 2 akar 3 dari 4 dibagi 2. Nah, gitu ya. Pak, kita tulis lagi. 2 akar 3 dari 4, begitu. Per 2. Nah, gitu ya. Per 2. Ini akan menjadi bagaimana? Akan menjadi ini. Nah, ini. Kalau ini 2 dengan 2 bisa. Tapi jangan lupa. 2 ini dengan 4 di sini tidak bisa begitu. Sebab, 2 ini adalah bilangan bulat. 2 ini bilangan bulat. Dan akar 3 dari 4 itu adalah sebuah bilangan. Artinya, 2 dikalikan dengan sebuah bilangan akar 3 dari 4. Jadi, tidak bisa ini disilang dengan ini. Tidak bisa. Tapi hanya dengan bilangan bulatnya. Nah, kemudian ini akan menjadi berapa? Ini akan menjadi ini 1. Ini juga 1. Karena dibagi bilangan yang sama. Nah, tinggal menjadi akar 3 dari 4. Gitu. Jadi, inilah hasil rasionalisasi dari soal ini ya. Soal yang ini. Kemudian, menjadi akar 3 dari 4. Jadi, Di sana. 2 per akar 3 dari 2. Itu kalau dirasionalisasi menjadi akar 3 dari 4. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.